Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bitaria Dizega Nama panggilan Dizega saya sebagai Peserta di sekolah paralegal tingkat 1 tahun 2024 Dalam kehidupan sehari-hari Kita seringkali dihadapkan kepada hal-hal yang sangkut pautnya Berkaitan pada hukum perdata Yang didalamnya terkadang terjadi tindakan-tindakan Wans prestasi yang merugikan kita oleh orang lain Dalam sekolah paralegal yang sedang saya ikuti Di sana dijelaskan bahwa dalam hukum perdata Dasar-dasar dari wans prestasi itu begitu banyak Dan juga dasar-dasar gugatan sederhana itu juga ada di dalamnya Dijelaskan dan barangkali hal ini tentu sangat berguna Dalam kehidupan kita sehari-hari Di dalam sumber hukum yang digunakan adalah Kita dapat melihat pada undang-undang hukum perdata Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 Tentang cara penyelesaian gugatan sederhana Sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 Secara sistematika hukum perdata dibagi menjadi empat juga di dalamnya Yaitu yang pertama Hukum perorangan Hukum kekeluargaan Hukum kekayaan Dan yang terakhir adalah Hukum waris Dasar-dasar daripada wans prestasi Hubungan ini lebih kepada perikatan dan perjanjian Ini sering terjadi di antara debitor ataupun kreditor Ataupun di antara penjual dan pembeli Dimana kadangkala terjadi wans prestasi atau hal yang merugikan Antara pihak yang satu kepada pihak yang lainnya Seterusnya di dalamnya juga Berbicara tentang gugatan sederhana Dimana gugatan sederhana ini merupakan Gugatan perdata dengan nilai gugatan material Paling banyak Yaitu 500 juta rupiah Yang diselesaikan Dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana Penyelesaian dengan gugatan sederhana Hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji Atau wans prestasi Ini juga disingkat dengan PMH Atau perbuatan melawan hukum Penyelesaian dengan gugatan sederhana ini Tidak dapat digunakan untuk perkara Yang penyelesaian Seketan dilakukan melalui pengadilan khusus Atau sengketan hak atas tanah Seterusnya juga dalam hal perkara Perkara yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana ini adalah Yang pertama Perkara dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana Apabila telah memenuhi Syarat dan persyaratan yang dibutuhkan Yang kedua Masing-masing satu penggugat dan tergugat yang merupakan orang perseorangan Badan hukum penggugat maupun tergugat Dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama Dan ketiga Penggugat dan tergugat berada dalam daerah hukum yang sama Jadi dalam materi ketiga ini Kira-kira demikian yang bisa saya jelaskan Yang bisa saya sampaikan Saya percaya masih banyak kelemahan Dan semoga ini menjadi perbaikan dan pengalaman Di masa yang akan datang Akhir dari penyampaian saya Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh